Al-Fatihah 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 Mungkin saya sedang promosi Sumpai bapak-bapak semuanya daftar ya Nah Di lembaga pendidikan sangga itu Dosennya lebih kurang jumlahnya 10 Ada semester 1, ada semester 2 Pelajarannya banyak Ada Sutta, Winaya, Abhidhamma, Dharma Wibhaga Dan yang lainnya Ada pelajaran umum juga Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia Berarti untuk apa belajar Bahasa Indonesia? Supaya kalau menulis artikel lagi Lalu ada pengenalan agama lain Ketika saya diundang Guru-guru dari agama lain memberi 2 mata pelajaran Tidak banyak Tapi saya pernah mendapatkan pengenalan agama Islam Pengenalan agama Katolik Lalu pada saat itu Bante Atapio masih hidup Jadi pengenalan agama Katolik Bante Atapio Tapi agama Islam diundang Guru besar dosen dari Universitas Islam Dan dosennya mengajar bagus sekali Bapak Ibu Saudara Salah satu pengajarnya adalah Bante Jodidak Dan beliau S3 Filosofat UGM Ya kita Sarkatara Wada Indonesia mungkin Bapak Ibu tidak tahu Ada salah satu Biku Bante sangat senior Di STI itu S3 Filosofi UGM Dulu kalau saya belajar dengan beliau saya senang sekali Senang sekali Karena waktu saya kuliah di Medan paling mentok dosen saya itu S2 UGM Nah gabung ke STI dapat S3 UGM Begitu ya Nah Itu pengenalannya Intinya apa? Kalau beliau mengajar Bapak Ibu Saudara Ada satu ciri khas Kalau beliau mengajar Beliau ngasih pertanyaan kita jawab Tapi Bapak Ibu Saudara Saking sulitnya Jawab apa saja hampir selalu salah Hampir selalu salah Dan luar biasanya beliau akan menunggu Menunggu sampai kita jawabnya benar Kadang-kadang dikasih kru Nah waktu tahun 2015 Yang belajar RPS itu Di biara menurut saya sendirian saja Tidak ada temannya Jadi samaneranya saya sendiri Belajarnya dengan beliau berdua Jadi beliau kasih pertanyaan Saya jawab Nah Ya silahkan masuk Silahkan Silahkan Bapak Ibu siap-siap ya Setelah ini saya kasih pertanyaan Nah coba dijawab Coba dijawab Bisa benar tidak? Mudah-mudahan ya Ya konsentrasi ya Kenapa? Terlalu tegang Kenapa? Kenapa? Oh hape dikumpul Tidak sempat Kalau buka google keluar suara Tapi kalau yang pernah dengar ceramah saya di youtube Mungkin dia tahu jawabannya ya Karena saya tanya Ini sudah mungkin 2-3 kali Ya Yang sudah nonton di youtube Kasih video dulu Ya coba-coba Ya temannya sanggup menjawab Gak begitu ya Biasanya saya sebut ini puis tidak berhadiah Tapi saya pernah diprotes Nanti kok gak ada hadiahnya Kebetulan waktu itu ada apel di altarnya Nanti saya kasih apel Setelah rancangan selesai pulangnya Beneran rumahnya minta Berarti ampun saya mau Terpaksa saya minta sama tuan rumah ya Karena waktu itu SPD Dama kelasnya di rumah-umat Ya tetapi Bukan karena rumah itu loba Bukannya Kalau di kadi mantan Katanya Kalau sudah ingin sesuatu Tidak minta Nanti punuhan Kepunuhan atau apa Ada yang tahu Istilah ini Kalau saya tidak keliru Namanya punuhan Jadi nanti di jalan Bisa kenapa-kenapa Ya jadi mereka Kalau datang ke rumah Tetangga Rumah teman Nampak ada salah Nampak ada apa Kepengen itu Mereka minta sedikit Satu atau dua Dan kalau orang Kalimantan Sudah nanti Nah Jadi ini ada Sudah janji saya kan Sudah pengalaman Bapak ibu saudara Ini siap-siap ya Coba ini Pertanyaan level S3 Betul ya Pertanyaan level S3 Di dalam ajaran Abrahamit Abrahamit itu apa Ajaran Abrahamit itu Adalah ajaran-ajaran Yang muncul Asal-asalnya Dari Abraham Jadi ada Yahudi Kristen Dan Islam Gitu ya Baik Di dalam ajaran Abrahamit Filosofi Atau fondasi Fundamental berpikir Semuanya akan Kembali Kepada Tuhan Contoh Kalau ada peraturan Tidak boleh Membunuh Sesama manusia Kecuali yang lainnya Ada serat-serat Tapi secara normal Tidak boleh Membunuh Sesama manusia Itu peraturan Kenapa? Kalau dilanggar Dosa Kenapa? Kalau dilanggar Karena Sudah menjadi Perintah Tuhan Kenapa Seseorang Kalau menolong Orang lain Mendapatkan buah Dalam bahasa Pali Buah itu Pahala Kita pakai Dalam bahasa Indonesia Pahala Artinya buah Kalau berbuat Buah mendapatkan Pahala Kenapa? Karena perilaku Itu dipuji Oleh Tuhan Apapun Pertanyaan Atau cara Berpikirnya Semua Akan kembali Fondasinya Kembali Kepada Tuhan Ini dalam Ajaran Abrahamit Lantas Dalam Ajaran Kita Apa Yang menjadi Fondasi Landasan Berpikir Kita Yang nanti Apapun Pertanyaannya Kembali Pada Fondasi Ini Oh Enggak Kalau dulu Saya belajar Saya jawabnya Salah Beliau Nya Hukum karma Bante Bante Saya pikir Lagi Apa Pantica Sampung Padat Ada yang Jauh Jadi Tidak Sampung Saya juga Kadang Ditunggu Beliau Sampai 15 Menit Beneran Beliau Dilihatin Saya Saya Kalau Kelamaan Apa Sampung Nera Kadang-kadang Dikasih Klu Betul Coba Apa Fondasi Berpikir Ajaran Sampung Apa Cuma Asas Sampung Bukan 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 Tidak 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 Boleh Jauh Setanjang Itu Kesunyataan Ini biar Rungu Merasakan Kalau Belajar Sampai Coti Seperti Apa Sesekali Numpang Numpang Maha Tidak Boleh Saya Baru Tujuh Masa Nanti Ini Dia Merasakan Kalau Jok Manjang Beli Aja Tidak Nasi Sikap Padat Sikap Padat Bisa Dibilang Biar Pertanyaan Bantik Fondasi Landasan Berpikir Ajaran Sampung Yang Nanti Semua Pratih Yang Kita Bahas Kembali Ke Fondasi Betul Ya Kembali Ke Fondasi Kalau Dalam Ajaran Abraham Nanti Semuanya Kembali Kepada Tuhan Bahkan Ketika Pertanyaan Itu Sudah Tidak Bisa Kita Panami Secara Atang Sehat Manusia Maka Dijau Bahwa Itu Adalah Mister Kita Akan Bikir Manusia Sudah Tidak Sampai Pada Pemikiran Itu Tetapi Dalam Budis Itu Seperti Apa Bagaimana Lu Hampir 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 Sangat Hampir Tapi Lepas Tangan Lepas Enak Juga Yang Mengajar Seperti Bante Juti Tak Tungguin Sampai Tidak Mampas Selesai Sab Bisa Tidak Kasih Jawabannya Waduh Besok Semua Datang Lagi Apa Bante Apa Bante Gitu Anissa Sampai Itu Yang Saya Rasakan Bulu Ya Jadi Bapak Ibu Ini Mampir Saya Senggiri Ditunggu Kadang Sudah Kelamaan Apa Sama Nera Lalu Saya Kepengit Sekali Menjawab Betul Kepengit Sekali Saya Berusaha Berbikin Hampir Selalu Salah Sepertinya Dalam setahun Saya Cuma Menjawab Benar Tiga Kali Kelas Yang Bikin Empat Puluh Kelas Lima Kelas Sejak Benar Tiga Kali Nah Jawabannya Adalah Akan Lenggak Masalah Ini Satu Jalan Bikin Masa Dekat Masa Dekat Masa Dekat Susah Ya Dekat Ini Sudah Sama Medi Memang Hebat Pertanyaan Beliau Memang Beliau Sangat Luar Biasa Itulah Bedanya S3 UGM Dengan Yang Belum S3 UGM Apa Jawabannya Empat Keren Keren Hampir Hampir Ini Jawaban Pas Hampir Aja Tidak Boleh Kalau Sama Tidak Harus Betul Lutup Pas Betul Ya Gitu Ya Baik Jawabannya Adalah Adosa Aloma Amun Saya Rupikan Harus Ada Rupinya Bantai Kenapa Adalah Budis Tidak Boleh Mencurit Kalau Kita Ada Karma Buruk Ya Saya Curit Sedikit Karma Buruk Berkosa Sedikit Ya Mungkin Tidak Apa Tetapi Yang Tidak Boleh Adalah Mencuri Itu Akan Menyebabkan Pikiran Menjadi Seraka Kalau Orang Sudah Seraka Nanti Moha Dan Dosanya Ikut Naik Ini Satu Set Loba Dosa Moha Ikut Naik Kenapa Merawat Masjidah Sesungguhnya Jawaban Paling Tingginya Agar Loba Dosa Moha Berkurang Kenapa Karena Tujuan Selanggungan Buddha Yang Paling Tinggi Paling Tinggi Adalah Mencapai Nibana Tapi Kenapa Nibana Bukan Jawabannya Karena Memang Harus Dijau Dengan Adosa Aloba Tipis Sedang Nanti Bapak Ilum Pulang Di rumah Renungkan Segitu Nibana Itu Memang Kualitasnya Adalah Adosa Aloba Maha Tapi Prakteknya Kita Mencapai Adosa Aloba Maha Walaupun Adosa Aloba Maha Itu Adalah Nibana Tapi Jawaban Yang Paling Pas Adosa Aloba Tadi Ada Yang Menjawab Meta Berarti Betul Betul Tapi Meta Itu Terbentuk Juga Secara Alamiatnya Ketika Kita Mencapai Adosa Aloba Kalau Masih Ada Ego Meta Itu Belum Ful Orang Yang Belum Mencapai Arakat Punya Meta Tinggi Tapi Metanya Belum Ful Dikatakan Metanya Sempurna Kalau Dia Sudah Tidak Ada Ego Sedikit Pun Bagaimana Supaya Tidak Ada Ego Sedikit Pun Istilahnya Amoha Tidak Ada Ego Sedikit Pun Adana Pencapaian Bimbangan Baik Kita Coba Bante Kenapa Ya Umat Buddha Harus Bermeditasi Meditasi Adalah Untuk Melenyakkan Dosa Alba Moha Bante Untuk Apa Kita Harus Rajin Belajar Dharma Tadi Ada Memahami Hukum Kesunyataan Mulia Memahami Jalan Mulia Perusur Delapan Memahami Asalkata Anicah Duka Anata Untuk Mencapai Lenyangnya Dosa Loba Loba Moha Silahkan Bapak Ibu Pulang Pikirkan Segerikin Landasan Fondasi Berpikir Budis Lenyangnya Loba Dosa Moha Ini Juga Bisa Diatikan Adosa Loba Loba Bahkan Kadang Tanya Lucu Saya Ternah Ditanya Orang Barat Karena Dulu Ketika Saya Sama Nerang Setiap Malam Seperti Ini Jam Tujuan Yang Selesai Saya Meditasi Bersama Hampir Jam Delapan Setiap Malam Kalau Saya Tidak Sibuk Saya Memberi Kesempatan Bulai-bulai Yang datang Kemudu Itu Satu Jam Tanya Jawab Dan Makin Hal Makin Rapi Makin Hal Makin Rapi Karena Turgat Pada Tahu Setiap Malam Ada Biku Stand Bikku Di Biaran Mendut Orang Barat Itu Boleh Tanya Apa Jadi Saya Mulainya Itu Saya Kasih Kesempatan You Can Ask Me Anything You Want Boleh Tanya Apa Saja Whatever Lalu Kadang-kadang Mereka Tanya Kenapa Anda Jadi Biku Harus Bu Jadi Setahun Saya Memberi Kesempatan Orang Barat Mereka Tanya Benar Benar Berani Kadang-kadang Tidak Terpikir Kita Jadi Itu Sebagai Lantian Saya Juga Tidak Tidak Terpikir Kenapa Bapak Ibu Saya Harus Sama Ini Sebenarnya Membuang Kemelekatan Betul Kemelekatan Itu Apa Moha Jadi Ini Adalah Upaya Untuk Anoha Lalu Namanya Anah Manusia Ingin Tampil Ganteng Ingin Tampil Cantik Bisa Muncul Napsu Dan Keserakahan Loha Saya Buang Ini Untuk Latihan Apa Aroba Betul Ya Jadi Membuang Ini Juga Latihan Dari Adosa Alba Jadi Bapak Ibu Kalau Sudah Tahu Ilmu Ini Nanti Ditanya Pertanyaan Dama Apa Saja Renungkannya Mengarah Kesini Adosa Alba Ya Nanti Setelah Semuanya Daftar Jadi Romba Pandita Sudah Disa Jawab Pertanyaan Saya Melihat Bapak Ibu Saya Tidak Menyangka Bapak Ibu Menanggapi Pertanyaan Level S3 Dengan Begitu Serius Kalau Begitu Saya Kasih Satu Pertanyaan Tadi Gak Ada Di Kertas Ini Gak Saya Cuma Buat Satu Pertanyaan Bener Nah Pertanyaan Bante Jogit Dalam Nah Menang Tapi Saya Cuma Siapkan Satu Tapi Saya Lihat Bapak Ibu Serius Tapi Tak Tambah Satu Aneh Ini Sudah Maksud Pertanyaannya Stand Bayang Ini Sedikit Lebih Mudah Semoga Ada Yang Bisa Menjawab Yang Aneh Nah Ada Orang Orang Yang Sudah Belajar Hukum Muka Memimpahkan Sudah Belajar Paham Kadang-kadang Hafal Ya Ada Satu Pengurus Semoga Tidak Terjadi Di tempat Lain Nama Dan Profisinya Saya Rahsiakan Orang Ini Sangat Menurut Hidham Sangat Menurut Hidham Tetapi Akhirnya Ketahuan Korupsi Dana Dari Umat Umat Di Kota Kasian Jadi Kalau Dana Umat Kota Berdana 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 Untuk Bihara Di Desa Rumahnya Tidak Menampakan Jadi Yang Ini Desa Desa Yang Tidak Internet Umat Di Kota Mau Cek Tidak 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 Tapi Kalau Umat Di Kota Mendengar Dana Bihara Desa Semangat Betul Ya Berdana Sampai Tidak Tidak Tapi Yang Itu Tidak Minta Dana Ambulans Ini Sudah Spesifik Sekali Dan Ini Online Berarti Ada Yang Akan Tahu Siapa Orang Yang Saya Sebut Tapi Saya Pikir Itu Kejahatan Dia Itu Karena Buruk Salah Satu Buah Dari Kejahatan Adalah Nama Menjadi Buruk Jadi Saya Tidak Merasa Bersalah Betul Ya Dari Lepas Menjawab Dia Sendiri Dana Ambulans Ambulans Tidak 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 Menuncul Dan Sudah Komplik Tidak Ratusan Juta Akhirnya Ketika Ini Semua Terkuat Tidak Stres Bukan Mayu Didak Tangi Orang Orang Penting Minggu Depannya Meninggal Keput Stres Korupsi Tapi Ketaruan Pertanyaannya Padahal Kalau kita Matinya Kita Bisa Ngomor Begini Apa Dia Tidak Nanti Hukum Karma Beda Belah Nanti Hafal Lagi Bukan Nanti Lagi Hafal Lagi Pertanyaannya Kenapa Masih Korupsi Sampai Susah Bener Pertanyaan Beli Ibu Ini Bener Wah Hebat Ibu Bisa Menjawab Ibu Harus Dantar NPS Kurangnya Sadar Dia Ngerti Dia Paham Tapi Tidak Benar Benar Yakin Betul Nggak Karena Kalau Benar Benar Yakin Tidak Mungkin Korupsi Ngapain Ngambil Sesuatu Yang Bukan Bunya Kita Kalau Kita Ngambil Nanti Karma Buru Berbuah Bodoh Betul Tapi Kenapa Ngambil Berarti Kurang Yakin Hanya Itu Jawaban Paling Pas Kurang Ke 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 Dulu Saya Masihnya Bagi Jodi Nanya Saya Model Pertanyaannya Tidak Begini Model Pertanyaannya Dengan Contoh Negara Sudah Memiliki Pengetahuan Agama Tapi Kenapa Masih Korupsi Karena Kurangnya Keyakinan Bapak Itu Tau Kalau Orang Benar Benar Percaya Hukum Karma Samudah Mengatakan Kalau Orang Lain Bisa Melihat Seperti Halnya Yang Saya Lihat Bahkan Ketika Makan Itu Suapan Terakhir Dia Makan Setengah Berikan Kepada Orang Lain Setengah Maksudnya Apa Kalau Seseorang Benar Benar Bisa Melihat Buah Dari Dukun Karma Otomatis Dia Senang Membantu Orang Lain Karena Tahu Ada Manfaatnya Betul Ya Dan Otomatis Dia Tidak Membuat Jawabannya Adalah Kurangnya Keyakinan Lagi Pulang Tanya Ke Orang Lain Kuis Sulit Ini Ada Pertanyaan Sangat Sulit Bapak Sudah Mau Satu Jan Belum Belum Sudah 30 Menit Bapak Ibu Saudara Hari Ini Banyak Sekali Saya Bahas Karena Kehadiran Saya Empat Lima Hari Ini Sesi Dama Kelas Cuma Satu Besok Kita Latihan Meditasi Musa Juga Latihan Meditasi Tentu Latihan Meditasi Juga Belajar Dama Tetapi Dama Yang Spesifik Meditasi Jadi Hari Ini Kita Belajar Berbagai Macam Hal Yang Berhubungan Dengan Dama Bapak Ibu Saudara Apa Fondasi Landasan Berpikir Ajaran Sakunda Allah Dosa Itu Itu Juga Di Indonesia Silah Pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Ajaran Sang Buddha Kalau Yang Dalam Ajaran Sang Buddha Yang Mewakili Ketuhanan Adalah Ibarat Bapak Ibu Nanti Belajar Cari Videonya Di Youtube Ketuhanan Dalam Agama Buddha Lumpur Agama 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 Dan Mereka Kadang Menjadi Lupa Yang Namanya Agama Itu Pasti Berbeda Tetapi Namanya Orang Dia Akan Mencari Apa Yang Ada Di Tempat Kita Betul Ketika Bapak Ibu Dikanya Di Agama Buddha Tuhan Bagaimana Tuhan Bapak Ibu Saudara Lalu Bagaimana Caranya Mencapai Adosa Alba Amoha Caranya Adalah Ini Adalah Praktek Sang Dekat Dalam Ajaran Sang Buddha Semua Praktek Ajaran Sang Buddha Jatuh Pada Empat Hal Semuanya Akan Jatuh Kepada Empat Hal Yaitu Dana Silah Samadhimah Begitu ya Semua Prakteknya Nanti Kembali Kesini Dana Silah Samadhimah Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Mencapai Nibana Prakteknya Dana Silah Samadhimah Hasilnya Apa Hasilnya Adosa Alba Amoha Meta Karuna Mudita UBK Tujuh Itu Hasil Hanya Empat Dana Silah Samadhimah Bapak Ibu Saudara Mengenai Berdana Ini Yang ingin Saya Tahas Bapak Ibu Harus Tahu Berdana Itu Artinya Memberi Bantuan Tidak Tidak Selalu Artinya Hanya Uang Karena Kebetulan Kata Dana Dalam Bahasa Indonesia Artinya Uang Berdana Itu Artinya Memberi Bantuan Bisa Berbentuk Matri Bisa Berbentuk Tenaga Bisa Memberi Perhatian Memberi Nasehat Yang Mencarikan Kerja Dan Sebagainya Itu Semua Berdana Kalau Kita Menerjemahkan Berdana Seperti Memberi Kuang Maka Nanti Bahasa Palunya Jadi Tidak Pas Dalam Bahasa Pali Ada Istilah Dana Dhamang Dana Ajin Ajin Pemberian Dharma Adalah Yang Terdiri Betul Dana Dhamang Dana Ajin Ada Kata Dananya Dua Kali Kalau Kita Terjemahkan Itu Sebagai Uang Uang Dharma Uang Terdiri Uang Kacau Jadi Beliru Sekali Ya Dana Dana Dhamang Dana Ajin Pemberian Dharma Adalah Yang Kerti Sebagai Diku Pemberian Dharma Itu Dharma Desana Dharma Saracai Madudah Juga Menyokong Para Diku Itu Yang Menyokong Dana Dharma Ada Yang Mencetak Buku Merawat Bihara Berdana Untuk Bihara Itu Semua Jatuh Bapak Ibu Saudara Mengenai Berdana Ini Bapak Ibu Saudara Berdana Itu Adalah Latihan Paling Awal Dalam Ajaran Budak Yang Kalau Orang Tidak Menyai Dari Sangat Penting Tapi Tidak Boleh Stop Hanya Dalam Peratai Berdana Karena Banyak Di Masyarakat Orang Hanya Senang Berdana Latihan Yang lain Dia Tidak Mau Ikut Bahkan Ada Yang Senang Merawat Kewihara Kalau Kita Ajak Kewihara Dia Saya Berdana Aja Titip Kamu Tidak Pak Ini Ikut Naman Kelas Ada Naman Pas Tidak Saya Berdana Aja Yang Berdana Sampai Tapi Jangan Jangan Lagi Sampai Hanya Berdana Ada Sebuah Cerita Bapak Ini Namanya Pai Fandi Nanti Bapak Bisa Baca Lengkapnya Di Google Tulisnya E-A-I F-A-N-G-L-I Pai Fandi Bapak Ini Lahir Di Tieng Tiongkok Dia Bekerja Di Kota Sampai Umur 70-an Setelah Dia Berumur 70-an Dia Berpikir Mau Persiun Aja Dia Punya Uang Sekitar Yang Dikurang Kalau Dirudiakan 75 Juta Dikurang Tapi Itu Cukup Karena Dia Pulang Ke Desa Tinggal Dengan Anak Sebetulnya Pertahunan 75 Juta Dan Cerita Itu Sudah Cukup Lama Tapi Sebegitu Dia Pulang Kekampung Ternyata Dia Mulai Melihat Kok Ada Anak-anak Yang Tidak Sekolah Lalu Anak-anak Ini Samping Susahnya Mencari Makanan Ditempukan Sampah Wah Dia Kasih Jangan Kemudian Dia Panggil Anak-anak Itu Dia Tanya Kalian Kenapa Ada Sekolah Jawabnya Apa Ada Uang Lalu Kakek Ini Menyekolahkan Anak-anak Dia Bayar Nah Uang Sekolah Untuk Anak-anak Pelan-pelan 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 Yang dia Sekolahkan Bertambah 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 Lama-lama Uangnya Habis Karena dia Sudah Mencil Betul ya Uang 70 Juta Habis Apa Yang Dia Langgan Dia Nari Becak Ini Kisah Cukup Dia Nari Becak Umur 70 Dan Kalau Di Tiongkok Becak Itu Sorong Dia Nggak Pakai Sepeda Pakai Sorong Dia Nari Becak Untuk Bayarin Uang Sekolah Itu Yang Dia Langgan Dan Dia Melakukan Ini Sampai Umur 80 Kalau Saya Tidak Keliru Di Umur 88 Atau 89 Itulah Yang Terakhir Beran Lalu Sampai Ketika Dia Datang Ke Sekolah Dia Antar Uang Sponsor Itu Ke Sekolah Di Dikkat Ke Guru Dia Dikkat Luang Terakhir Yang Bisa Saya Kerasi Dungu-dungunya Pada Nabi Semua Kemudian Dia Sakit Dua Tahun Kemudian Meninggah Ini Kisah Lihat Nanti Bapak Ibu Boleh Baca Ingkatnya Pai Fah Bapak Ibu Saudara Setelah Dia Meninggah Semua Murid Murid Yang Pernah Dia Sekolah Nanti Tung Lumpur Bapak Ibu Tahu Berapa Orang Yang Dia Sekolah Kan 300 Orang Tidak Gampang Walaupun Di Desa Sekolah Murah Betul Ya Tapi Tidak Gampang Berhasil Menekolahkan 300 Anak Nah Setiap Kali Saya Mendengar Kisah Ini Saya Jadi Saranan Tersentu Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Membantu Membantu Saja Jangan Berpikir Saat Ini Ekonomi Saya Sedang Baik Atau Kurang Baik Orang Yang Ekonominya Sedang Tidak Ada Pun Berusaha Nari Bicara Untuk Menyekolahkan Anak Sekolah Walaupun Dia Sedang Di Pension Jadi Kalau Bapak Ibu Bila Atau Ada Yang Mengantarkan Berarti Tanggungan Saya Banyak Ya Saya Saya Hanya Menghancurkan Berdana Sesanggup Kita Dan Yang Manfaatnya Besar Yang Manfaatnya Untuk Orang Yang Itu Benar Benar Berdampak Bapak Ibu Saudara Ini Adalah Salah Satu Kisah Berdana Yang Taling Saya Senang Cerita Kakek Pai Fahli Dan Saya Fitir Sangat Bisa Memotivasi Kita Untuk Saya Tambahkan Di Dalam Dharma Berdana Saja Itu Belum Mengkap Tanpa Diberi Kebijaksanaan Sebagai Umat Bila Semakin Baik Apabila Bapak Ibu Berdana Ditambah Belajar Dharma Salah Satunya Apa Berdana Untuk Memperindah Berdana Maksudnya Berdana Untuk Memperindah Berdana Berdana Itu Ada Level Level Karena Karena Kita Tinggal Di Indonesia Kita Sering Mendengar Kalau Anda Membantu Orang Lain Tapi Tidak Ikhlas Tidak Ada Gunanya Pernah Saya Ulang Kalau Bapak Ibu Bantu Orang Tapi Tidak Ikhlas Ya Tidak Ada Gunanya Dalam Buddhis Tidak Begitu Membantu Orang Biar Tidak Ikhlas Ada Gunanya Tapi Tidak Maksimal Berdarahnya Saya Beri Contoh Misalkan Ada Tetangga Seseorang Anaknya Sakit Tapi Selama Ini Dia Berjudi Mabuk Mabukan Pokoknya Bandar Dan Sudah Sering Sekali Minjam Buang Hampir Selalu Tidak Pernah Di Bayang Satu Tetika Dia Datang Pak Saya Mau Minjam Buang Atas Anak Saya Sakit Benar Benar Anak Saya Sakit Kita Mau Minjam Sudah Sudah Sering Minjam Biasanya Juga Untuk Hal Yang Buruk Buruk Belum Bayar Juga Begitu Tapi Dia Minta Terus Minta Terus Dan Dia Memang Tidak Pernah Minta Alasan Anak Sakit Berarti Kemungkinan Besaran Anak Sakit Lalu Lalu Bapak Ibu Seperti Dipaksa Pak Bu Tolong Pak Bu Tolong Anak Saya Sakit Lalu Karena Merasa Tidak Yang Malah Akhirnya Dipincang Luar Mau Pinjam Berapa Satu Juta Saya Cuma Punya 500 Maaf 500 Dia Ambil Yang Dia Bisa Kalau Anak Ke Pustus Mas Semu Pertanyaan Saya Ketika Orang Itu Memberi 500 Ribu Tidak Iquas Iquas Tidak Manfaatnya Ada Anaknya Sembuh Betul Ya Oleh Itu Dalam Budis Berdana Walaupun Tidak Klas Tetaplah Berdana Hanya Kurang Berkuanitas Begitu Yang Hanya Kurang Berkuanitas Jadi Konsepnya Berbeda Dengan Apa Yang Sering Kita Dengan Kadang Kadang Begini Ada Orang Berdana Tapi Dia Senang Dikuji Saya Mau Membantu Ini Dihara Baru Beli Ruko Dua Boleh Nggak Saya Mau Sumbak Ruko Lagi Tiga Boleh Saya Biar 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 Gedung Harus Pakai Nama Saya Gedung ABCD Nah Misalkan Namanya ABCD Apakah Itu Bermanfaat Bermanfaat Kita Bisa Talkshow Bisa Menundang Orang Dari Luar Tetapi Ketika Dia Berdana Masih Senang Dijaks Tetapi Tidak Ada Pemikiran Berdana Tapi Ini Dipuji Yang Tidak Gunanya Tidak Semua Ada Gunanya Tapi Semua Punya Level Masih Oleh Karena Itu Ini Untuk Uman Buda Sangat Penting Kalau Bapak Ibu Ketemu Umat Yang Tidak Pernah Mencul Satu Ketika Baru Pertama Kali Datang Lalu Dia Dana Makan Lalu Bapak Ibu Tanya Bumpa Ini Dana Makan Dengar Dari Siapa Oh Dari Teman Saya Ibu Kenapa Kepingiran Dana Makan Dia Belum Pernah Datang Apalagi Kalau Buka Rawada Langsung Nampak Kikuk Nampak Tapi Ibu Kenapa Bisa Kami Kira Oh Ya Ada Bante Datang Bagainya Agak Gemut Saya Dengar Itu Kalau Dana Makan Kepulian Toko Jadi Laris Lalu Kadang Kadang Umat Buddha Karena Sangat Semangat Mengajar Dharma Ibu Salah Ibu Salah Tidak Boleh Berdan Supaya Toko Laris Tidak Boleh Sama Ibu Micah Diki Besok Tidak Lagi Betul Ya